Halo Tribuners, barangan sama Nila, hari ini kita bakalan ngobrol sama seseorang yang berbakat luar biasa kalau aku bilang ya, kalau misalnya Tribuners ngeliat banyak banget di Instagram atau di media sosial pernah ada seorang anak yang membuatkan ibunya robot pembuat telur bisa dibilang. Nah hari ini spesial aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama si anak ini, dia adalah Agung Budi Wibowo. Kita langsung tersambung sama Agung, kita sampai coba ya Tribuners, kira-kira berapa lama sih bikin alat robot pembuat telur itu. Halo Agung, selamat sore. Halo Kak, sore. Sehat? Sekarang lagi di mana nih? Alhamdulillah, sekarang lagi di Kak Tawang ini. Oke, Agung aku mau langsung aja tanya tentang robot pembuat telur yang kemarin viral banget, bahkan kamu juga sampai diundang di TV, terus juga banyak banget dapat komentar positif. Itu gimana sih ceritanya bisa bikin robot pembuat telur? Awal ide itu ya seperti yang banyak kan di-share di media sosial. Dulu tuh waktu saya masuk sekolah, ibu saya kan berjualan telur itu kan, cuma masih menuang. Nah, itu kepikiran bagaimana saya berbentuk ibu saya, sambil saya berbentuk ibu saya, kepikiran lah kalau bagaimana kamu bikin kompos, jualannya itu harus seket-seket dengan masyarakat. Bikin asyarakat itu, bikin jualannya itu harus seket-seket dengan masyarakat. Oke, tapi pertama kali tahu kalau ibu mengalami kesusahan gitu ya pada saat berjualan, itu gimana ceritanya? Ya, saya kan kata kalau pulang sekolah lebih dari jam biasanya, itu ada sebuah manggar dulu ke tempat beli itu, dia selamat sambil dengan duit atau sebuah masyarakat, ibu ada manggar sini, saya coba mulai-mulai bikin shopper gitu. Oke, itu tentang gimana awal mulanya kamu tahu kalau ibu mengalami kesusahan gitu ya, tapi kalau misalkan aku tarik mundur, sebenarnya latar belakang kamu apakah emang udah dari dulu suka bikin-bikin robot atau kayak gimana? Latar belakang dulu tuh sebenarnya saya jurusannya otomotif di SMK, cuman waktu peralian masuk SMK itu saya udah benar-benar di dunia elektronik, cuman belum program ini telah masuk SMK itu, terus lihat ada lampu jalan itu belum masuk, lampu jalan raya, nah itu saya penasaran tuh gimana kok bisa lampu merah itu bisa gantian dari merah ke hijau, ke kuning, ke sisi lain, dari situ saya dan beberapa teman saya lihat sebuah alat tuh yang bisa dikubah. Nah, kita belilah alat itu, terus kita coba banyakan bareng gitu, coba kalau badannya itu modding ya, coba modding dulu alat itu, terus administrasi, terus akhirnya kita ngembangin pakai alat-alat lain, apa sih itu yang kamu di Instagram yang apa ya, ini loh, aduh yang di motor, yang kamu paham juga yang motor itu apa? Oh itu sedikit jaring. Jadi itu gimana ceritanya? Ceritanya tuh, nah itu juga kemarin kebetulan saya berangkat ke pabrik, terus lupa pencintang kata ambil waktu masuk kan, nah waktu pulang saya kebingungan carinya, ternyata udah jadi di amalin tersatam, nah waktu ngambil tersatam itu yang ada di, makanya kita bisa keulang kayak, jadi mungkin kita akan dipakai, jadi saya biar, seksif lah, kalau mau cepat juga gak perlu, kita bisa nanti di motor. Tapi berarti itu dibikinnya di Karawang, yang dari motor itu? Iya Pak, yang jaringan saat ini, saya bikin di Karawang, cuman dulu waktu sekolah juga pernah bikin di sini. Oh udah pernah bikin sebelumnya, tapi kalau misalkan bikin robot, atau bikin alat-alat gitu, alat-alatnya tuh semacam apa sih Agung? Pasti banyak banget juga orang yang belum tahu, apakah memang ada alat-alat khusus yang harus dibeli dulu, atau memang bisa memanfaatkan barang-barang yang mungkin, ya ada di sekitar kita aja gitu? Iya, jadi kalau alat buat program ya, ada komputer sama laptop ya, itu laptop saya kalau ke Karawang. Cuman untuk komponennya itu yang mau kita program, itu sebuah IC, dua mikrokontroller yang namanya Atemiga. Kebetulan di Indonesia juga ada yang jual, satu pak khusus buat programming itu, namanya Arduin. Dan saya biasanya beli Arduin gitu. Tapi selama ini ketika kamu bikin, apakah ada yang berminat untuk membeli? Ada, Pak, beberapa yang minta untuk emas, kembali, 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 kembali. Kalau yang itu pesanan-pesanan, kayak yang orang mau itu, mau minta kembali itu, saya nggak pos di staffnya. Tapi setelah sekarang kerja di Karawang juga, apakah pekerjaan itu masih kamu lakukan, Agung? Masih, cuman saya sebelum saya, gimana ya, sebelum oke deal dengan customer, saya bilang dulu kalau saya bisa meresain dengan di waktu. Jadi kamu kerjanya dari Senin sampai Jumat, baru akhirnya Sabtu Minggu, kamu pakai buat ngebikin ketika ada orang yang pesan barang-barang itu. Iya. Tapi ini kan kemampuan kamu juga, ya luar biasa lah untuk bisa membuat robot. Ya, enggak lah, Mbak. Luar biasa gitu untuk bisa membuat robot. Apakah kamu dapat respon something dari pemerintah? Setelah pemerintah, Alhamdulillah dapat respon dari pemerintah, atau enggak dapat penghargaan lah. Setelah ada pemerintah itu. Oke. Berarti kamu lulus SMA tahun? Tahun 2019. Oke, lulus SMA tahun 2019. Dan sekarang kamu bekerja dulu gitu. Iya. Tapi kalau waktu aku lihat di Instagram, kamu juga sempat nge-posting fakultas teknik UGM. Itu gimana ceritanya, Agung? Oh, waktu itu setelah, apa namanya, setelah saya lulus SMA, terus saya sastar di SGM. SMA tahun 2019. Itu waktu tes itu terus lewat, kebetulan kan tesnya tadi juga di UGM juga. Cuman, kosnya juga di daerah situ sih. Nah, waktu dari tempat tes itu ke kos, lewatin fakultas teknik. Ada nih, sebenarnya waktu kecil itu, ingin kuliah di fakultas teknik gitu. Makanya, wah, kebetulan nih, terus abu di Instagram. Kalau kamu sendiri, rencananya apakah ingin melanjutkan kuliah? Iya, rencananya sih. Sini kan, kerja dulu, kerja kontrakan. Setelah kontraknya dikutus, saya langsung lanjutkan kuliah. Ini kontrak pekerjaannya berapa tahun, kalau boleh tahu? Dua tahun. Dari Maret, dan dua tahun ke depan, abis itu kamu mau melanjutkan, buat kejenjang yang lebih tinggi gitu ya. Tapi kan sekarang kamu menjelaskan orang tua. Kalau boleh tahu, Agung berapa bersaudara sih? Saya dua bersaudara. Saya dan kakak saya. Kakak perempuan. Ibu di rumah dengan? Sendiri sekarang. Oke, ibu di rumah sekarang sendiri ya. Tapi masih sering komunikasi, meskipun anaknya ada di Karawang, tapi komunikasi sama ibu masih lancar ya? Iya, saya setiap sore ini abis kerja gitu kan, sama kakak, sama ibu, ya kita ngobrol bareng gitu. Bewan, oke, abis. Oke, yang penting meskipun sekarang udah sibuk kerja juga, tapi komunikasi sama ibu masih tetap harus dijaga. Gitu ya? Agung, anyway, sebenarnya kamu tuh dari kapan sih tertarik buat ke hal-hal kayak bikin robot atau bikin alat-alat kayak gitu? Itu waktu saya, yang saya ceritain tadi itu lihat lampu. Iya. Oke, tapi kalau keinginan terbesar seorang agung, apa sih kalau aku boleh tahu? Kalau karir, saya penting ini bisa bikin usaha yang selalu. Bidang saya ini robotik ini, terus bisa mengajarkannya sama orang lain. anak-anak kita ada yang tertari atau orang-orang bewasa yang tertari. Saya pikir orang-orang bisa juga gitu. Saya pinginnya sih, ibu gak usah kerja lagi gitu lah. Biar saya yang nanggung semua. Cuma, dulu tuh pernah itu, waktu saya sekolah tuh, tak suruh ikut kakak saya. kakak saya yang ikut kakak saya yang ikut kakak saya. Cuma, namanya orang tua ya. Jadi, dia kalau gak kerja, ibu saya tuh kalau gak kerja tuh, palang-palang gak enak gitu. Tapi memang tipe orang tua yang, ya meskipun sedikit-sedikit, tapi biar tetap beraktifitas dan kerja gitu ya, berarti ibu termasuk. Tapi kan ini kebetulan juga lagi pandemi dan ibu bisa istirahat sebentar lah buat gak jualan dan digantiin sama Agung juga sekarang kamu udah kerja juga. Tapi, itu kan keinginan kamu. Kalau cita-cita kamu, kalau cita-cita Agung tuh apa sih? Yang penting mah, saya bisa berguna sebagai orang lain, itu udah cukup. Terakhir Agung, sebelum aku closing, mau dong disampaikan untuk Tribuners, mungkin juga ada yang tertarik di bidang robotik atau bagaimana tetap bisa berkarya gitu ya, di tengah apapun itu, di tengah keterbatasan, di tengah kesibukan. Apa sih yang ingin kamu sampaikan? Mungkin pesan saya sih, tetap terus mau belajar, mau kembang. Mungkin itu ada keinginan dulu. kalau kita punya keinginan pasti, apa yang kita mau kita ingin untuk, jangan lupa untuk ada keinginan. Oke, yang penting berdoa dan juga berusaha semaksimal mungkin gitu ya, biar kita bisa mencapai apa yang kita mau. Oke Agung, terima kasih banyak udah mau ngobrol bareng sama aku di tribunews.com, semoga kamu pekerjaannya lancar, terus juga job-job tambahan, makin banyak lagi orang-orang yang pesan robot di kamu, siapa tahu nanti kamu memang bisa menciptakan satu robot yang bisa bermanfaat buat banyak orang dan diproduksi massal, ya kan? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu juga. Oke Agung, terima kasih banyak. Dan tribuners, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng sama Agung. Ini adalah sosok yang masih muda, sangat muda dan berpakat udah bisa menghasilkan karya-karya di bidang robotik gitu ya. Nantinya pasti masih akan banyak lagi sosok-sosok lain yang ngobrol bareng sama kita di tribunews.com, jadi selalu pantengin terus channel youtube tribunews.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.